Kabupaten Duga ya tanggal 14 Februari 2024, dampak itu jadi pertigaian antara Partai Tengkap dan PSI, kemudian itu berkepanjangan sampai di bulan Juli, sehingga kami baru selesaikan perdamaian itu dan besok akan kita lakukan penetapan kursi DPRD, setelah itu akan kami masuk dengan Lauti Virgadah. Itu kapan? Virgadah, mungkin minggu depan kita akan lakukan, setelah itu kita akan tahan backdates Virgadah, sehingga KPU dan Bawaslu saya sudah harapkan suruh itu bahwa semua lakukan aktivitas tahapan Virgadah itu dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten Kenyam, karena hasilnya mulai hari ini di Kenyam sudah aman dan terkendali, dan masyarakat juga berharap bahwa semua aktivitas pelaksanaan tahapan Virgadah dilaksanakan di baik itu KPU maupun Bawaslu dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten, sehingga dengan harapan kami sudah mulai tahapan yang akan dilakukan, kemudian kami pemerintah daerah berkaitan NBHD yang tadi dari Pak Dijian dan Pak Gubernur sampaikan bahwa kami belum 100% tapi sedang. Kami baru lakukan pergeseran APBD yang kedua, dengan demikian harapan-harapan perbuknya, terbuk, kemudian nanti akan kita selesaikan kewajiban pemerintah kepada KPU dan Bawaslu dan Keamanan. Pak Bupati, ada himpohon khusus pasca konflik ini untuk Kabupaten Duga ya tanggal 14 Februari 2024, nampak itu jadi pertigaian antara Partai Tengkap dan PSI, kemudian itu berkepanjangan sampai di bulan Juli, sehingga kami baru selesaikan perdamaian itu dan besok akan kita lakukan penetapan kursi DPRD, setelah itu akan kami masuk dengan laun Juli PIRGADA. Itu kapan? Juli PIRGADA, mungkin minggu depan kita akan lakukan, setelah itu kita akan tahan backdates PIRGADA, sehingga KPU dan Bawaslu saya sudah harapkan permintaan bahwa semua lakukan aktivitas tahapan PIRGADA itu dilakukan di Ibu Kota Tawabatian Kenya, karena setelah mulai hari ini dikenyam sudah aman dan terkendali, dan masyarakat juga berharap bahwa semua aktivitas pelaksanaan tahapan PIRGADA dilaksanakan di baik itu KPU maupun Bawaslu dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten, sehingga dengan harapan kami sudah mulai akan tahapan yang dilakukan, kemudian kami pemerintah daerah berkaitan NBHD yang tadi dari Pak Dijian dan Pak Gubernur sampaikan bahwa kami belum 100% tapi sedang. Kami baru lakukan pergeseran APBD yang kedua, dengan demikian harapan-harapan terbuknya, terbuk, kemudian nanti akan kita selesaikan kewajiban pemerintah kepada KPU, KPU dan Bawaslu dan Jamanan. Pak Bupati, ada himpon khusus pasca konflik ini untuk masyarakat? Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.